Kijang adalah mobil paling legendaris di Indonesia, karena setiap keluarga Indonesia pasti pernah punya ini. Kalaupun tidak punya, pasti pernah naik mobil ini. Ya, setidaknya versi angkotnya. Gara-gara mobil ini juga akhirnya bermunculan mobil-mobil bernama hewan. Ada panter, kuda, zebra. Kijang sendiri sebenarnya adalah singkatan dari kerjasama Indonesia-Jepang. Namun mobil ini jadi booming lagi akhir-akhir ini gara-gara ada influencer yang beli Kijang Krista. Toyota Kijang sebenarnya sudah ada prototipenya di Filipina sejak tahun 1975 dengan nama Toyota Tamarau yang artinya kebo. Baru pada tahun 1977 muncul di Indonesia dengan nama Kijang yang sebenarnya adalah singkatan dari kerjasama Indonesia-Jepang. Mobil ini pada dasarnya diciptakan untuk memenuhi kebutuhan mobil rakyat kayak Volkswagen aja ini. Sebelum kita masuk ke generasi-generasi Kijang, subscribe dulu channel Pricebook Otomotif dan nyalakan juga loncengnya. Generasi pertama Kijang diluncurkan di PRJ pada tahun 1977. Diperkenalkan sebagai mobil kebutuhan dasar untuk rakyat alias basic utility vehicle. Kami juga tidak tahu kenapa mobil ini dipanggil Kijang buaya. Namun menurut rumor, konon katanya kalau kita buka kap mesin mobil ini, bentuknya jadi seperti buaya yang sedang mangap. Kijang pada generasi ini hanyalah tersedia dalam bentuk pickup yang sangat dasar. Bahkan kaca saja tidak ada, jadi jendela itu hanya menggunakan terpal yang digulung. Mobil ini diciptakan untuk mendorong perekonomian di Indonesia pada saat itu dan terjual 26.000 unit. Mobil ini memiliki kode KF10, memiliki mesin dengan kode 3K berkapasitas 1200 cc dengan teknologi overhead cam atau disingkat OHV dengan transmisi manual 4 percepatan. Tapi dengan mesin segitu aja, mobil ini kuat mengangkut beban berat di belakangnya. Bahkan jika tidak ada beban di belakangnya, mobil ini bisa start langsung dari gigi 2. Fitur keselamatan, rem tromol, udah itu aja. Apa itu seatbelt? Airbag, power steering, traction control, alarm? Hah, nggak ada semuanya. Semuanya masih basic sebasik-basiknya. Bayangin kalau mobil sekarang pakai terpal terus tanpa alarm. Nggak lama beli, bisa-bisa langsung dibegal. Tapi ini dia nggak kebayang sih kalau masih ada yang punya hijang ini dalam keadaan orisinal. Harganya bakalan berapa mahalnya ya? Tapi kayaknya udah nggak ada yang punya sih. Berganti generasi setelah 5 tahun usianya, Toyota Kijang kembali memiliki panggilan yang misterius. Yaitu Kijang Doyok. Yang pasti ini bukan Doyok Pelawak. Entah dari mana panggilan itu berasal. Generasi kedua ini sebenarnya tidak berbeda jauh dengan yang generasi pertama. Hanya saja tarikan garis di kap depan terkesan lebih manis dan kini jendelanya sudah memiliki kaca. Bukan lagi terpal plastik. Mesin yang kini menjadi baru dengan kode 4K dengan kapasitas 1300 cc yang mampu menghasilkan tenaga 61 horsepower. Nah, pada tahun 1985, Kijang Doyok ini diberikan mesin baru dengan kode 5K berkapasitas 1500 cc yang tenaganya naik sedikit menjadi 71 horsepower. Namun masih dengan transmisi yang lama, yaitu manual 4 percepatan. Fitur keselamatan ya masih sama dengan generasi sebelumnya. Tapi itu udah cukup sih untuk zamannya. Karena Toyota pada saat itu masih membuat ini sebagai mobil komersil. Setelah sebelumnya hanya dalam bentuk pickup, barulah pada generasi ini muncul Kijang berbentuk MPV. Yaitu Kijang Family yang memiliki 3 pintu dan Kijang Commando yang memiliki 4 pintu. Namun Kijang Minibus ini bodinya dikerjakan oleh karuseri bukan dari Toyotanya. Karena permintaan yang cukup banyak untuk Kijang Minibus, Akhirnya pada generasi ketiga, Kijang Toyota memutuskan untuk membuat Kijang dalam bentuk MPV yang punya panggilan akrab Kijang Super. Setelah facelift, namanya jadi Kijang Grand Extra. Bisa dibilang Kijang generasi ini adalah generasi emasnya. Karena di jalan banyak banget, sampai sekarang pun masih terlihat kadang-kadang. Pada generasi ini, Kijang mulai bergeser. Yang tadinya berbasiskan sebuah mobil niaga, kini lebih berfokus menjadi mobil penumpang. Kijang pada generasi ini terbagi menjadi dua basis. Yaitu short wheelbase dan long wheelbase. Yang dibagi menjadi beberapa trim. Varian LX dan LSX merupakan long wheelbase dengan nama keren Commando. Lalu SX dan SSX merupakan short wheelbase dengan nama keren Ranger. Pada generasi ini juga memiliki bodi versi karuseri yang diberi nama Kijang Rover. Dengan bentuk yang ke SUV-SUV-an. Ada sedikit perbedaan di tiap tipenya. Tipe LSX dan SSX menggunakan transmisi manual 4 percepatan dan disc brake depan. Sementara LX dan SX hanya menggunakan transmisi 4 percepatan dan rem tromol semua. Namun mesin yang digunakan semuanya sama menggunakan mesin 5K 1500 cc. Kemudian di tahun 1995, Toyota menawarkan varian mesin baru. Yaitu 7K dengan kapasitas 1800 cc. Pada saat itu, karena pemerintah memutuskan bahwa industri lokal harus turut andil dalam produksi sebuah Kijang. Maka dari itu, produksi bodi Kijang dibuat oleh 3 karuseri. Yaitu Nusa Cendana Harum, Superior Coach, dan Nas Poco Body Tag. Secara desain, Kijang generasi ketiga ini memang lebih diciptakan untuk membawa manusia. Karena bentuk yang lebih manis dan lebih proper untuk dipanggil sebuah MPV. Karena suspensinya lebih nyaman dibandingkan generasi sebelumnya. Meskipun masih ada versi pickup-nya. Namun masih memiliki jog belakang berhadapan alias dengkul to dengkul. Mobil ini memiliki umur sekitar 10 tahun, dari 1986 hingga 1996. Yang setelah itu, pada tahun 1997 masuk ke generasi selanjutnya. Barulah muncul Kijang dengan bentuk modern di generasi keempat. Biasanya dipanggil Kijang Kapsul. Karena bodinya membulat seperti kapsul. Terlihat lebih modern dan memiliki fitur power steering dan power window untuk pertama kalinya. Dengan suspensi juga yang lebih manusiawi. Pada generasi ini, pertama kalinya Kijang memiliki dua pilihan mesin. Yaitu bensin dan diesel. Mesin bensinnya juga baru pertama kali menggunakan injection. Multipoint injection dan diesel tanpa turbo. Di generasi ini juga mulai banyak versi otomatiknya. Untuk mesin bensinnya ada dua pilihan. Yaitu mesin 7K dengan kapasitas 1800 cc. Dan mesin 1RZE dengan kapasitas 2000 cc. Kemudian mesin dieselnya memiliki kapasitas 2400 cc tanpa turbo. Ini merupakan pilihan untuk yang mau berhemat dan mendapatkan torsi besar. Saking suksesnya Kijang pada masa itu, Kijang buatan Indonesia ini di ekspor ke berbagai negara. Seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei dengan nama Toyota Unser. Bukan lubang yang di perut itu ya. Filipina dengan nama Toyota Revo. Ke Vietnam dengan nama Toyota Zaki. Hingga ke Afrika Selatan dengan nama Toyota Condor. Macam nama penyakit. Namun dengan 4x4, canggih sekali. Pada generasi ini merupakan Kijang dengan pilihan varian terbanyak. Yaitu 18 varian, termasuk pickupnya. Varian-varian tersebut juga dibagi menjadi dua. Yaitu Long Wheel Base dan Short Wheel Base. Yang Long ditandai dengan kode L di depannya. Sementara yang Short dengan kode S. Untuk dua basis tersebut dipecah lagi ke berbagai macam varian. Untuk tipe terendah, Kijang Kapsul memiliki dua huruf saja. Yaitu SX dan LX. Untuk tipe tengahnya itu ditambahkan huruf S di tengahnya. Menjadi SSX dan LSX. Dan untuk tipe tertingenya, huruf tengah tadi diganti G. Menjadi SGX dan LGX. Lalu juga ada varian special edition-nya. Untuk yang Long Wheel Base diberi nama Krista. Sementara untuk yang Short Wheel Base bernama Rangga. Eits, bukan Rangga yang itu ya. Maksudnya dia. Kijang generasi keempat ini diproduksi sejak tahun 1997 hingga 2004. Sebelum akhirnya di tahun yang sama meluncurlah generasi kelimanya. Pada generasi ini, Kijang benar-benar menjadi sebuah mobil penumpang. Sudah hilang versi pick-upnya. Dengan ciri khas yang tetap, dengan leather frame. Yang menganggap diri sendiri mewah. Di Indonesia dijual dengan nama Kijang Innova. Namun di negara lain, nama Kijangnya dibinasakan. Sisa Innova saja. Sebenarnya generasi ini juga memiliki versi pick-up dan SUV-nya. Hanya saja namanya bukan Kijang. Untuk pick-upnya menjadi Hilux dan SUV-nya menjadi Fortuner. Namun kita tidak akan membahas kedua mobil itu. Pada generasi ini, Kijang memiliki tiga pilihan mesin. Yaitu mesin 2000 cc bensin, 2700 cc bensin. Dengan teknologi VVTi yang membuat mobil ini memiliki konsumsi bahan bakar mobil ini lebih irit. Dan satu lagi mesin yang macam badak. Yaitu turbo diesel 2500 cc berkode 2KD. Selain lebih modern, Kijang Innova juga jauh lebih nyaman dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Dan seperti biasanya, Kijang tetap laku keras di Indonesia. Meskipun harganya sudah cukup mahal. Itu juga sebabnya produksi Kijang Innova ini berjalan selama 11 tahun dengan mengalami facelift tiga kali. Yaitu pada tahun 2011, 2013, dan 2014. Setelah lebih dari satu dekade usianya, barulah diluncurkan generasi ke-6-nya. Lahir dengan julukan Innova Reborn, diproduksi mulai dari tahun 2015 sampai sekarang masih ada. Kijang ini memiliki tiga varian utama. Yang paling murah yaitu tipe G, kemudian tipe V, tipe Q, dan Venturer sebagai varian yang lebih sporty. Untuk tipe G, V, dan Venturer memiliki dua pilihan mesin. Yaitu mesin 2000 cc bensin dual VVTi dengan kode 1TRF-FE. Kemudian mesin diesel 2400 cc dengan kode 2GDF-TV. Sementara untuk tipe Q, hanya memiliki satu pilihan mesin, yaitu 2000 cc bensin. Di generasi ini, Toyota Kijang Innova memiliki fitur safety yang luar biasa. Mulai dari ABS, EBD, Vehicle Stability Control, Hill Start Assist, dan Drive-by-Wire. Terpaut 40 tahun semenjak generasi pertamanya, Toyota Kijang kini masih menjadi MPV pilihan orang Indonesia. Dengan slogan, tiada duanya. Karena teman-teman hewannya kini sudah beristirahat dengan tenang. Begitulah sejarah dari sang legenda. Like and share video ini ya. Subscribe juga channel Pricebook Otomotif. Nidia pamit. Ciao, bela.